kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini saya memberikan informasi yang cukup penting ya jadi untuk a framework di Poco X3 Pro ya itu ternyata untuk MIUI 13.0.5 itu yang MIUI ID atau ID ya itu di rollback teman-teman ya malah jadi balik lagi ke 13.0.1 nah ini enggak tuh kenapa nih Apakah mungkin ada bug dan lain sebagainya saya juga kurang paham di sini nah kita coba lihat ya di sini di MIUI downloader dulu deh nanti kita coba lihat di Frameware di website Xiaomi Frameware updater teman-teman di sini kita coba lihat dulu di MIUI downloader ya Oke di MIUI downloader kita coba lihat dulu dan di sini kita coba lihat ya pastinya ini di Poco X3 Pro kemudian kita langsung saja menuju ke MIUI stabil nah di sini teman-teman bisa lihat ya untuk MIUI Indonesia dia sudah ke 13.0.1 SJU IDXM ini untuk verasi 13.0.5 dia enggak ada nih ya kemudian kalau kita coba lihat di sini apa yang baru nah teman-teman bisa lihat di sini stabil MIUI dengan Android 12 kemudian di sini juga untuk update Android pasnya itu di Februari teman-temannya jadi ini sudah ke Februari dan ini hampir merata teman-teman kita coba lihat lagi di sini ada aplikasi bisa dibuka lewat porting window katanya dan seedbar kemudian juga di sini ada optimization atau enhance ya accessibility support for phone clock dan weather mau juga di sini ada apa nih ini optimization juga untuk mid map node apatulah pokoknya seperti itu teman-teman nah ini hampir mirip ya semuanya nih kita coba lihat nih ini di Rusia juga coba teman-teman lihat di sini ya Russian stable kita klik dan juga di sini sama dia masuk ke Februari ya ini serempak sepertinya teman-teman tuh lihat dia di standarkan 13.0.1 nggak tahu ini memang persis stabilnya ya nah ini dia teman-teman ya nah ini bisa lihat ya untuk rollback dan juga bisa dicek untuk old version katanya seperti itu teman-teman nih kita cek nanti di sini ya itu untuk di Rusia Turki juga sama teman-teman nih Turki juga sama dia tuh sama teman-teman ya oke kita coba fokus di bagian sini aja di Indonesia stabil kita coba lihat di bagian old version di old version di sini ada kelihatan nih teman-teman ada 13.0.5 ya untuk old versionnya seperti itu dan di sini kalau kita coba lihat dia di Januari ya untuk patch keamanannya seperti itu teman-teman jadi di sini ya oke ini malah lebih tinggi lagi kalau di versi yang ini ya 13.0.1 ke Februari ya teman-teman kalau kita coba di global di global masih bertahan ya global stabilnya masih di MIUI 14.0.1 nih ya ya yang ada perubahan di old version juga paling bawahnya itu di 13.0.9 teman-teman nah bisa lihat di sini ya oke old versennya lihat old version Poco X3 Pro di sini ada ya MIUI 14.0.1 ini teman-teman oke kemudian juga di sini ini ya ini sudah ada di sini teman-teman seperti itu ya oke oke teman-teman teman-teman disini saya sudah masuk di dalam website resmi dari Xiaomi Frameware update ya nah teman-teman bisa lihat di sini ini untuk di Indonesia sebenarnya di sini untuk versi 13.0.5 dia ini udah stabil ya untuk recovery nya size-nya 3,3 GB nah disini malah untuk versi 13.0.1 masih belum ada dan untuk global global ya Poco X3 Pro global ini ya yang MI ini sudah menggunakan MIUI 14.0.1 dan ini sudah stabil ya bukan stable beta lagi tapi udah stabil teman-teman itu mau fastbootnya ataupun mau recovery nya jadi sudah ada teman-teman dan sudah menggunakan Android 13 oke seperti itu ya teman-teman ya jadi ya kalau misalkan teman-teman disini yang sudah update ke 13.0.5 nanti mau ada update ke Mi 14 sepertinya masalah lagi nih ya nah next video saya akan coba bahas saya coba tes untuk Poco F3 saya kita akan coba dia upgrade ke global teman-teman ya kita coba update ke global MI dari posisi 13.0.5 ya yang versi Indonesia teman-teman nanti kita coba pindah room ke global MI teman-teman bisa atau tidak kita coba aja nanti temen-temen ya Oke jadi itu aja sedikit informasi terkait Poco X3 Pro di Frameware update-nya teman-teman jadi semakin udah tahu nih bingung saya teman-teman ya Poco X3 Pro malah dirobek lagi 13.0.1 ya seperti itulah teman-teman kalau saya pribadi sih masih nyaman banget ya di versi 14.0.1 ini seriusan masih aman enak kamera juga stabil sih enggak masalah seperti itu temen-temen ya oke ya itu aja temen-temen ya bener-bener bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati